Pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsland dan kita akan masuk ke trending topik yang kedua yaitu mengenai ibadah haji di tahun 2024 yang mencari pencariannya yaitu 9.000 pencarian. Nah untuk ibadah haji tahun ini Pemirsa keberangkatan gelombang pertama untuk haji tahun ini sudah selesai ini Marcel. Ya dan fase ini atau gelombang pertama keberangkatan haji ini berlangsung dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei kemarin. Jadi untuk gelombang pertama ini mereka yang berangkat dari berbagai embarkasi ya tapi mereka mendaratnya itu adalah di Madinah. Dan pada saat ini Pemirsa terkait dengan gelombang pertama ini semuanya sudah tiba di Arab Saudi totalnya ada sebanyak 88.987 jemaah yang berangkat ke Madinah. Dan terdiri dari 39.811 jemaah laki-laki dan 49.176 jemaah perempuan. Kemudian juga di tahun ini adalah memiliki tema ibadah haji untuk ramah lansia ya karena memang 77% jemaah ini memiliki resiko tinggi karena memang sebagian besar adalah jemaah lanjut usia. Ya dan kalau bicara soal jemaah lanjut usia ini tentunya mereka juga masuk ke dalam jemaah yang memiliki risiko tinggi ya sehingga tentunya perlu ada perhatian-perhatian khusus dari para panitia haji yang mendampingi mereka selama melakukan ibadah haji di Arab Saudi. Nah kemudian selain gelombang kedua ini juga kan ada gelombang pertama ada juga gelombang kedua ya gemah yang sudah mulai berangkat juga mulai tanggal 24 Mei kemarin sampai dengan tanggal 10 Juni nantinya. Nah kemudian di tahun ini juga ada beberapa fasilitas yang baru dimana untuk membekali para jemaah agar aman dan juga nyaman selama ibadah di sana ini mengenai smart card haji. Nah smart card haji ini diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kartu pintar untuk mengakses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armuzna. Nah fungsi dari smart card haji ini adalah sebagai bukti bahwa jemaah yang mengikuti rangkaian ibadah haji tersebut sudah memiliki izin. Iya karena sebelumnya terkait dengan izin ini ya gemah dan pemirsa bahwa pihak pemerintah Arab Saudi ini mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berhaji tanpa izin hukumnya ternyata berdosa. Jadi gak bisa sembarangan juga ya itu mengapa sudah ada imbawan juga dari pihak kementerian agama bahwa walaupun ada orang Indonesia yang mungkin mencoba untuk terbang ke Arab Saudi tapi kalau memang tidak berizin atau tidak punya tanda smart card ini ya mungkin bisa dikatakan itu haji-nya tidak sah. Iya ini mungkin memicu kepada banyaknya waktu itu travel-travel atau mungkin single-single trip begitu ya kesana ya jika tanpa adanya travel dan juga visa yang resmi untuk berkunjung ke Arab Saudi. Nah kemudian karena baru diterapkan di tahun ini untuk smart card jemaah wajib menjaga sebaik-baiknya nih kartu ini agar tidak hilang. Nah kartu ini sudah dibagikan oleh ketua kloter masing-masing kemarin sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ya pemirsa kami akan hadirkan informasi trending topik lainnya untuk Anda. Usai jeda tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.